Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tidak boleh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ya bisa ya karena kalau tangan kita kotor kemudian kita makan sebelumnya tangan kotoran atau ada bakteri bisa masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan corona atau penyakit sekarang kita ke tugas sebelum kita ke tugas kita membentuk menjadi tiga atau empat kelompok tapi sebelum kalian bentuk kelompok sekarang Pak U ditanya dulu kira-kira yang diterangkan tadi yang kita diskusikan tadi ada yang belum paham silahkan untuk jari yang belum paham satu dua tiga empat lima enam tujuh dan empat ada sepuluh yang belum paham berarti lainnya sudah paham semua ya sudah berarti nanti kelompoknya itu dibagi empat berarti yang paham itu nanti dibagi menjadi dua kelompok untuk pembentukannya kelompok nanti kita serahkan kepada kalian yang penting dua kelompok yang sudah paham itu menjadi dua kelompok yang belum paham menjadi dua kelompok kemudian kita kasih tugas nanti silahkan nanti yang sudah paham bisa membantu yang belum paham sepakat 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum terima kasih ya sekarang kita sudah di akhir selanjutnya terima kasih terima kasih tugas tersebut dulu Jadi nanti tugas-tugasnya kalian membuat teks persuasif Kalau membuat teks persuasif itu nanti Pak Lulur dibahaskan kalian memilih sesuai benar-benar dan minat kalian Jadi nanti teks persuasifnya itu boleh berbentuk review, boleh berbentuk tulisan, boleh diketik, boleh dikulit tangan Kemudian boleh berbentuk poster, poster kemudian bisa berbentuk video boleh, tulisan boleh, poster boleh Jadi silahkan kalian suka yang mana boleh memilih, gitu ya Misalnya si Jafar, kamu suka apa? Kalau video kemudian tulisan sama poster berbentuk Jafar Kamu pilih apa misalnya? Video Video, misalnya siapa? Pilih video Teman lainnya bisa berbeda Yang penting intinya tugasnya kalian membuat satu buah teks persuasif Semangat? Semangat Semangat Itu nanti dikumpulkan pada pertemuan dari video-nya Dan kita tinggalin nomin ya, sebelum telah berbentuk di hari ini Menangkap ini sudah berbentuk tentang teks persuasif Jadi teks persuasif itu teks yang berisi tentang kuatu yang mempengaruhi kita Jadi kita mempengaruhi emosi kita dan mempengaruhi kesakitan kita Misalnya tadi 2 minggu tentang Misalnya lagu Lagu tentang Itu yang paling ditanyakan itu lagu Apa itu? Dukatnya kemungkinan itu Itu sebenarnya apa? Dan kita sampai pada keinginan yang paling jadikan Sebelum telah berjaya di hari ini Kita mempengaruhi kesempatan Jadi Masihkan kesempatan tentang teks persuasif Si teks persuasif itu Teks yang berisi sesuatu untuk mempengaruhi orang yang melibat atau membadanya Contohnya tadi ada video tentang Mencuci tangan Jadi itu secara tidak langsung mempengaruhi kita Supaya sebelum makan kita harus mencuci tangan Karena tidak mencuci tangan atau mencuci tangan atau mencuci Jadi kita bisa menjaga kesehatan Kemudian seperti lagu di kinerja raya Ya pasti juga menyanyikan Mungkin di awal-awal ke dalam tadi Bapak, adik-adik Nyanyikan kinerja raya Bisa mengukur rasa kinerja pada dalam Dan air Kemudian mengukur rasa besok Sehingga Karena Karena Sekarang ini Banyak persikian Ada persikian Bahkan Tanah Bisa saja Bisa bersihkan Bisa bersihkan Bisa bersihkan Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih